Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Atun Kentang bersama dengan Momon Kentang Dan hari ini kita kembali memainkan Minecraft Minecraft ya guys ya Kira-kira nih Mon, hari ini aku mau bangun apa Mon? Bangun kuda-kudaan Bangun kuda-kudaan, enggak ya Mon ya Nah, aku kasih kamu hint ya Mon ya Hari ini aku berencana untuk bangun sesuatu yang berhubungan dengan air Mon Ya, ayo-ayo pikirkan kira-kira apa nih Mon Aku kasih kok kesempatan, kalau enggak gue butuh tau Nggak tau, putra duyung opa-opa Putra duyung opa-opa Kau mau teman-teman gimana guys? Jadi ceritanya, kemarin aku baca kolom komentar Ada yang suruh aku bangun apa tau enggak Mon? Bangun bikini bottom Mon Akhirnya, hari ini aku kan bangun rumahnya untuk si Sponbob dan si Momon Mon, kamu bangun rumahnya Squidboot ya? Oke enggak, oke enggak? Oke, oke Nah, yang pastinya aku udah mikirkan ide-ide yang mantap-mantap guys Tapi sebelum kita memulainya Boleh dong teman-teman Tepokan like dulu Tepokan like dulu sampai 20 ribu likes ya guys Kenapa? Kenapa? Ini susah banget guys Kita butuh dukungan dari teman-teman ya Oke, oke, kalian bisa kan? Oke deh, kalau gitu kita langsung saja membangun ini rumah bikini bottom Let's go Oke Mon, jadi ceritanya Mon Aku setahu kamu dulu Aku tuh disini batasnya ya Disini adalah rumah belakang aku Dan kamu bangun disini karena kita tetanggaan ya Mon ya Oke, jangan terlalu deket Ya, jangan terlalu deket ya Mon ya Ingat itu ya Lalu, kok ini ada deket sama aku ya Kasih 4 petak lah ya Mau 4-5 petak gitu lah ya Mon ya Oke? 5-5 1, 2, 3, 4, 5 Oke, oke, oke Dan aku juga sudah mempelajari untuk bagaimana cara membangun bikini bottom Aku udah bikin block disini untuk mempermudah aku guys Dan disini aku akan hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys Kita kan mulai disini dan aku udah menyediakan semua barang-barangnya guys Tuh, semuanya sudah aku sediakan Karena kita berada dalam lautan Jadi aku pengen semua lantai-lantai kita itu dikasih stand dulu Mon Sebelum kita bangun ya Mon ya Ayo, kamu bangun tempat kamu Aku bangun tempat aku untuk standnya Mon ya Oke? Ayo Oke, oke Kita langsung saja guys ya Kita lihat apakah si Momo bisa bangun dengan bagus atau enggak ya guys ya Oke, oke Langsung lanjut lanjut Ayo ampun Wih, kuda Dari sana Dasar kuda Oke, oke Jadi ceritanya guys Aku ada ide Untuk bangun ini selumah-semombo Ini kan di daratan Tapi nanti kita bikin akuarium di dalamnya guys Oke, keren-keren ya guys ya Oke guys, tempat aku udah jadi-jadi Sekarang saatnya kita bangun rumah bikini bottom di atas stand ini guys Let's go, let's go Nah, disini guys Terus abis itu kita taruh sini satu lagi Kita taruh sini satu lagi Kita hancurkan ini guys Oke, kita hancurkan Abis itu kita harus bangun ke atas ini ya guys ya Oke, kita akan bangun Satu, dua, tiga, empat Nah, abis itu kita akan taruh lagi disini Abis itu kita taruh atasnya satu lagi Nah, tapi sebenarnya disini itu kita hancurkan guys ya Oke, kita hancurkan Oke, siap Kita ke atas Nah, aku sambil contek-contek guys ya Karena takutnya salah guys ya Kita kasih lagi disini satu Nah, terus abis kita kasih ke atas lagi satu Oke, dan disini kita akan hancurkan lagi Jadi ini kita akan bikin dulu bagian tengah rumahnya spombok guys ya Oke, dan disini kita akan taruh Satu, dua, tiga, empat Ya, udah bener harusnya ya Oke, oke, kita akan turun ke bawah dulu Dari sini kita turun ke bawah Oke, yang pasnya sebelah kanan Ini akan ikutin seperti ini ya guys ya Nah, itulah tarahnya kita Oke, let's go, let's go Oke, untuk selanjutnya guys Kita harus mulai dari sini Abis itu aku akan taruh disini Abis itu kita ikutin saja Nah, seperti ini ya Karena bentuknya nanas Jadi kita bikinnya kayak gini guys ya Kita bikin kayak bentuknya itu bisa ningkeran gitu ya Kita taruh sini, kita ikutin saja atasnya Oke, dan abis itu kita akan taruh disini lagi guys Kita akan taruh disini lagi Kita naikin Ah, begitu ya guys ya Oke, dan naikin lagi Nah, oke Baru kita lanjutkan ke sini ya guys ya Berarti dari sini kita harus turun ke sini Dan kita harus bangun di bawahnya guys Oke, kita akan taruh di bawahnya gimana ya Apakah begini caranya? Coba aku tes Oh, bisa ya guys ya Mantap, mantap Oke, kita akan bangun aja begini Biar gampang-gampang guys Oke, udah sampai di atas sini Pertama-tama kita akan taruh disini dulu Habis itu kita taruh disini Nah, habis itu kita hancurkan sebelah sini Nah, habis itu ya Kita bisa turun disini Kita kasih ke sini Ya, ke bawahnya Ke bawahnya lagi Habis itu ke bawahnya lagi Ke sini Dan ke bawahnya lagi Satu, dua, tiga Kalau gak salah disini kita kasihnya Kaca-kaca ini guys ya Oke, berarti aku ada salah Karena bentuk disini button itu Harusnya disebelah sini itu Oke, oke Sorry, sorry, sorry Aku ada salah sebetulnya disini Kita kasih ini Ah, begitu ya guys ya Nah, setelah itu baru Eh, ya ampun Aku lupa disini guys ya Disini juga harusnya begini Habis itu kita kasih ini lagi Habis itu kita kasih disini Begini Dan kita ikuti sebelah Seperti sebelah kiri Jadi seperti begini guys ya Oke, kita lanjut lagi guys Baiklah teman-teman Selanjutnya kita akan membuat lapisannya disini Kita akan mulai dari sini Ya, kali ini kita akan bikin Lebih Dari sini deh kita mulainya ya Lebih gampang biar ke atasnya ya Oke, oke, oke Aku naik sampai sini Dan disini kita bikin tiga kotak guys Oke, naik terus Kita bikin tiga kotak Habis itu kita masuk ke sini lagi Kita naikin seperti biasa Biar dia jadi seperti nanas guys Oke, seperti itu Dan disini Kita akan kasih ini guys ya Jadi ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah Tempat untuk jendela-jendela gitu guys ya Oke, kita ke atas lagi Oke, jadi disini kita akan kasih jendelanya dia Dan di atasnya Kita kasih ini lagi Terus kita akan naik ke atas lebih tinggi lagi guys Oke, disini kita akan kasih ini Kita akan bangun Nah, seperti begini kita tutupin Oh, asik-asik guys Kita turun lagi Ini ada jendela Ini kita kasih begini Kayak bentuknya jumlah gitu ya Karena kalau ngeliat rumahnya spombok Dia ada jendela-jendela gitu Bentuknya kayak jumlah gitu Egemon lagi guys ya Jadi kayak begitu guys Iya ampun sih mom Cepet banget sih mom Ngeri kalilah si mom ini Ini terlalu gampang atau gimana sih sebenarnya? Punyaku satu warna doang Tentang terus-terus gitu doang Masa sih yo? Ampun yaudah kamu tambah lagi ya Kerjaan kamu kamu mesti bangun itu Squidwardnya lah Kurang asap Gak bisa itu Oke, oke, oke Ya udah, ya udah guys Oke, kita ini udah jadi sampai segini Kita lanjut lagi Di sebelah sini kita akan kasih pintu guys Nah, seperti itu ya Dan kita akan tinggal bikin sampai atas aja guys Kita akan membutuhkan ini Oke, 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 oke Nah, jadi kita bangun sampai atas sih guys Oke, oke, oke Kita teruskan saja Nah, untuk disini kayaknya ini ada jendelanya Dimana disana bentuknya seperti plus Jadi disini juga plus ya guys ya Nah, begini Nah, kita butuh naik lebih atas lagi Kita naik ke atas Kita bangun terus guys Oke, let's go, let's go Nah, udah selesai Kalian ngeliat ini adalah penampakan bentuk depannya guys ya Coba kita lihat lebih jauh Oke, sudah mirip-mirip guys Asik-asik Dan kita akan taruh disini Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi kayak depan pintunya gitu guys Dan di sebelah sini Aku akan taruh button ini guys ya Button ini taruh disini, 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 disini Dan di sini guys Lumayan-lumayan ya Nah, sekarang kita tinggal bikin belakangnya guys Tapi sebelumnya guys Kita akan melihat si Momon lagi ngapain ya Jangan-jangan nih detali itu Beleha-leha disana ya Kita coba lihat Ayo, mana-mana-mana si Momon Mana si Momon Kamu bikin apa sih disini Tinggi banget, Momon Jelek banget ini Momon Rumah speedos kan lebih tinggi Dan strukturnya aku belum bikin loh Gradien-gradiennya koselola Ya ampun Tunggu, 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 tunggu Kita akan coba ke atas dia ya Kita akan lihat ya Bangun apa sih Pantesan dia cepet ya guys Ternyata gampang sekali loh Emang bener rumahnya kayak gini, Momon? الطurur Yuk, ampun Gampang banget guys Uduh, aku cuma begini doang Oh, ini tadi Ya ampun Lama kali punya gak Eh punya Aku susah sekali loh, Momon Beneran, Momon Ya ampun oke 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 nah teman-teman untuk sebelah sini kita kasih cerobong-cerobong asapnya guys ya biar kelihatannya lebih muantap-muantap gak sih coba aku liat dulu kalau kita kasih ini cocok gak nah begini ya guys ya abis itu bagian atasnya kita akan lebih atas lagi guys nah bagian atas kita kasih ini dan disini kita kasih slab ya guys ya nah seperti begini guys keren gak sih oke kita sekarang lanjut yang lain lagi guys ya baiklah teman-teman untuk belakangnya sebelah sini karena ini adalah bentuknya depan udah jadi jadi sebelah sini kita cuma tinggal panjangin 4 peta guys 1, 2, 3, 4 gitu ya sebelah sini juga sama 1, 2, 3, 4 nah kita lanjutin aja begini guys ya pokoknya bikin sampe sama semua aja guys abis itu udah jadi-jadi ya oke nah ini guys belakangnya sudah jadi-jadi ya nah sekarang kita udah jadi dari depan sampe belakang sekarang saatnya kita bikin dari atas ya guys yaitu tumbuhan tanaman-tanaman unung daun-daunnya guys ya kita akan naik ke atas oke kita terus terjun terjun, terjun, terjun naik ke atas lagi lebih tinggi lebih tinggi guys ya oke oke dari sini kita akan langsung kita langsung aja loncat ke sana guys oke 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 udah loncat dan disini aku sudah menyediakan ini guys ini adalah lime ya dan disini kita akan bangun dari bagian tengahnya nih tengahnya kita taruh 1 disini dan kita akan bangun 1 2 begini begini oke begini lagi begini lagi terus 1 lagi disini terus 1 2 1 2 3 harusnya begini ya kita lihat dulu bener gak oke guys sepertinya sudah bener ya seperti begini ya nah kita akan lanjutkan ke sebelah sana juga sama kayak tadi guys kita akan bikin begini begini oke kita taruh jadi ini adalah daun-daunnya guys ya biar kelihatannya lebih muantap-muantap guys aku lihat turun lagi nah dari sini kita bikin yang sama oke ya ampuh hujan lagi dong binget setelah aja ya memang ya oke cepat-cepat aja guys biar kita sempat selesaikan ini dulu aku malah turun-turun lagi aku udah mendengarkan suara yang tidak bener guys oke 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 kita pulang-pulang lagi guys ya tinggal kasih momor oke guys jadi aku udah menyelesaikan 4 posisi disini dan sekarang kita tinggal dekor-dekor sebelah sininya ya guys ya 1 2 3 4 dan kita akan menaikkan ini 1 2 3 4 seperti begini ya a few moments later baiklah temen-temen akhirnya rumahnya si spombok udah jadi-jadi ya kalian bisa ngeliat kalau bagian atasnya itu daun-daunnya kayak gini guys kalian lihat nih tuh bagus gak kalian keren kan guys kan nah sekarang kita tinggal dekor-dekor aja rumahnya guys asik-asik dan sekarang gini nih aku akan bikin jalanan buat rumahnya ini sebelumnya aku akan hancurkan dulu ini kita hancurkan dulu aduh pun gak ambil gak ambil full lagi ya kita hancurkan dulu disini sampai depan ya guys ya karena ini adalah jalan-jalanan dia guys kita hancurkan sementara sampai depan nah ini tempat kita udah hancurkan jadi kita kasih stone disini guys ini stone gak bener gak sih iya bener-bener ya asak batu aja kamu gak bisa bedakan gimana nanya tuh enggak loh kan namanya juga masih ding-ding oke guys kalian ngeliat jadi aku sudah membangun semua sen-sen disini tujuannya itu apa jadi disini aku kan membuat ini menjadi sebuah akuarium yang besar ya guys ya nah di bawah sini aku kasih ini konkret yang warna putih oke kita akan bikin semuanya dulu kita setelah sambil menunggu si momen kelar ya guys karena si momen tuh dia jadi lama sekali guys aku juga bingung kenapa hei dia begitu ya ayo kau jangan apa dulu aku pusing aku nih oke 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 kalau gitu kita akan selesakannya dulu guys ya kita akan terus-terus-terus sampai selesai ya guys ya oke let's go let's go nah guys kalian liat aku sudah taruh semua konkret itu tujuannya apa nah inilah tujuannya guys ya kita akan taruh kata-kata semua disini ini kan menjadi sebuah akuarium yang sangat besar sekali guys ya waduh 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 yang pastinya aku tadi pikir-pikir ya guys tadi kan awalnya mau rencana mau tebak Patrick tapi kayaknya gak bisa guys kenapa karena tempatnya terlalu kecil ya momen jadi kita rencannya sampai Squidward aja ya oke mom oke oke kalau gitu aku kan bikin sampai harus melebihi atas sana ya ya ampun waduh waduh tapi yaudah daripada kepanjangan aku langsung buat aja guys ya oke let's go let's go oke guys kalian lihat dulu akhirnya udah jadi-jadi rumah sepombok sama rumah si Squidward wih keren-keren ya wih momen bikin ternyata bagus juga guys ya wih dan yang pastinya guys aku juga sudah membuat akuarium sebesar ini kalian lihat dulu ini adalah akuarium paling besar hey mom nah dari si momen di atas guys dia yang tugasnya menaruh air semua ke bawah sini ya makanya kalian lihat itu ditaruh dirt ya kenapa taruh dirt supaya airnya bisa masuk dan merata guys dan sekarang saatnya sebelum kita masukin air kita akan dekor-dekor bagian dalam sini guys nah aku akan masuk nah aku akan mencoba untuk aku udah pake ini korar-korar guys kita akan bangun-bangun korar-korar disini ya contohnya nih aku mau taruh disini satu disini tunggu-tunggu yuk ampun dia mati karena gak ada airnya ya oh apakah kalau oke gak apa-apa selamat tinggal lah tuh gak apa-apa nanti kita kasih air pasti hidup lagi guys ya oke yaudah yaudah kita kasih ini dulu ih kok ada penjual-penjual itu momen di dalam ya ampun jangan kasih masuk ya ampun gimana ceritanya itu momen oke oke jadi kita akan bangun seperti kira-kira kayak gini guys ya makanya kita akan coba bikin yang banyak abis itu kita akan eh jangan kasih disini kasih juga jangan disini kasih di bawah sini mon di bawah sini korang-korang kita lihat dia hidup atau enggak mon kalau dia mati artinya kita harus bangun dalam keadaan kita taruh air mon yo ampun coba kita taruh sini yo ampun mati dia mon mati dia mon yaudah 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 enggak ya ini mati mon lihat tuh ini mati oh iya mati ini yaudah yaudah kalau begitu kita harus pasang air dulu sekalian kita deko-deko dalamnya langsung aja guys ya katakunya video kelamaan guys oke yaudah guys kita langsung saja let's go oke guys kalian lihat dulu akhirnya kita kelari semuanya guys ya kalian ngeliat itu adalah rumahnya sepong bob dan itu adalah rumahnya squidward ya wih ternyata buatan kamu bagus juga mon ya bagus kan iya dan kita sudah deko-deko guys kalian ngeliat udah taruh ikan-ikan juga ya yaudah kita cuma lihat lebih dekat ya guys oke 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 kita turun ke bawah let's go let's go wuih nah seperti gini penampakan ya kalau misalnya kita lihat dari bawah guys nah disini aku ada taruh ya ampun aku lupa disini gak bisa loh caro iya yaudah yaudah dari sini ya lihat mon itu harus diperbaiki dulu ya bagian sarannya aduh 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 oke guys kalian kok bisa lontes aku gak bisa lontes nah guys kalian ngeliat jadi itu sebelah belakangnya kayak gitu ya guys ya wuu dari belakang juga bisa ngeliat dong nah kita harus taruh lampu-lampu biar bisa terang-terang di dalam guys no 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 keren kan keren kan loh coba kita kesana yuk kita masuk ke dalam yuk nah jadi ini ada tempat masuknya tuh kalian lihat lampu rupiah ke tinggian kelima deh oke oke jadi disini ada banyak sekali kayak binatang-binatang gitu ya dan liat ini rumahnya si Spombob guys asik-asik gak tuh no 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 nah ini rumah siapa lagi eh aku bikin begini lebih gampang liat deh nah jadi rumah Spombob ada ikan-ikannya asik-asik ya dan disini ada rumahnya Squidward yeee dan disini juga ada koror-koror gitu ya keren-keren dan di bawah lantai ini kita taruh glowstone dia keliatannya lebih terang-terang guys asik-asik yaudah yaudah mon gimana keluarnya mon oh disini keluarnya ya ampun oke 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 dan ini guys adalah penampakan pada waktu malamnya kenapa kita diganggu-ganggu oh tidak guys tidak ada aku jatuh oke deh guys jadi sekian dulu video kita pada hari ini jadi kalian bisa ngeliat kalau malam harinya kayak gini ya guys aku akan kukul terus supaya itu yang terbang-terbang tidak mendekar-dekar aku guys yaudah guys kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys bye-bye bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!